Seorang balita ditemukan tewas mengenaskan dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. Korban diduga dianyaya dan mayatnya disimpan dalam peti di sebuah kamar mandi kosong. Orang tua mana yang tega melihat buah hatinya meregang nyawa dengan mengenaskan. Bayim ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di sebuah peti yang diletakkan di kamar mandi rumah kontrakan kosong. Jasad bocah yang masih berusia 4 tahun ini penuh dengan luka lebam di sekujur tubuh yang diduga akibat hantaman benda tubuh. Insiden bermula Rabu pagi saat Bayim berpamitan ke ayahnya untuk bermain ke rumah tetangganya. Hingga Rabu malam, bocah malang ini tak juga pulang. Orang tua korban dan sejumlah tetangga warga kesunatan Serang akhirnya menemukan korban di sebuah rumah kontrakan kosong keesokan paginya. Berdasarkan hasil otopsi sementara, Bayim diduga kuat tewas setelah dianiaya pelaku. Belum diketahui siapa yang tega menganiaya bocah malang ini hingga tewas. Adi Masda, Serang, Banten